Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian di video ini saya akan membahas Kausalup Diagram Konsep dasar kaida dan contoh soalnya Kausalup Diagram adalah alat bantu model dan bahasa Untuk menggambarkan struktur persoalan yang kompleks Saya akan mulai dari contoh soal supaya lebih ringkas menerangkannya Saya ambil contoh dinamika jumlah penduduk Indonesia Dari data yang saya dapat Dinamika penduduk Indonesia sejak 1930-2020 Tumbuh seperti dalam gambar berikut ini Jika diprediksi polanya kira-kira akan seperti ini Pola pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 1930 sampai sekarang ini Seperti terlihat di gambar ini Pola ini dalam literatur sistem thinking Dan sistem dynamics disebut juga sebagai behavior over time atau dinamika Pola ini diakibatkan oleh serangkaian hubungan sebab akibat Atau struktur kesistemaan populasi Indonesia Rangkaian hubungan sebab akibat itu dapat digambarkan dengan Kausalup Diagram sebagai berikut ini Kelahiran menambah populasi Populasi semakin besar, kelahiran semakin besar Kematian mengurangi populasi Populasi semakin besar, kematian semakin besar Populasi semakin kecil, kematian semakin kecil Kelahiran ditentukan juga oleh fertilitas Selain oleh populasi Kematian ditentukan juga oleh harapan hidup Selain oleh populasi Notasi hubungan kausal seperti tampak dalam gambar Adalah sebagai berikut ini Kelahiran sebagai sebab Populasi sebagai akibat Tanda panah menunjukkan hubungan sebab akibat Bukan hubungan korelasi Tanda plus atau minus juga Dekat kepala panah itu adalah polaritas Arti polaritas, positif dan negatif adalah sebagai berikut ini Polaritas positif punya dua arti Satu, menambah atau berakumulasi Kedua, perubahannya searah Sebagai contoh, pelahiran menambah populasi Pengangkatan karyawan menambah jumlah karyawan Populasi semakin besar, kelahiran semakin besar Harga meningkat, pasokan meningkat Polaritas negatif punya dua arti Satu, mengurangi Kedua, perubahannya berlawanan arah Sebagai contoh, kematian mengurangi populasi Pensiun mengurangi jumlah karyawan Harga turun permintaan naik Jam tayang video ini meningkat Konsentrasi Anda menurun Hubungan kausal itu tidak searah saja Tapi bisa berumpan balik Hubungan kausal umpan balik ini disebut juga sebagai kausal loop Kausal loop ini terdiri dari Satu, kausal loop positif atau reinforcing atau tumbuh Kedua, kausal loop negatif atau balancing atau goal seeking Berikut adalah penggambaran kausal loop atau kausal loop diagram beserta notasinya Berikut kausal loop positif atau reinforcing Contoh, kelahiran menambah populasi positif Populasi meningkat, kelahiran meningkat positif Jika kelahiran arahnya naik Populasi naik juga Dan kembali Kelahiran naik lagi Demikian seterusnya Jika dilanjutkan akan semakin naik Seperti digambarkan dalam grafik waktu Naik eksponensial Loop ini disebut loop positif atau reinforcing Gambar ini adalah behavior over time Atau pola perilaku Atau dinamika Sedangkan gambar ini yang dibawahnya adalah kausal loop diagram dari struktur sistem Berikut adalah kausal loop negatif atau balancing Contoh Kematian mengurangi populasi Negatif Populasi meningkat, kematian meningkat positif Jika kematian arahnya naik Populasi arahnya turun Dan kembali kematian arahnya turun Demikian seterusnya Jika dilanjutkan akan turun naik Bolak-balik Sementara populasi akan berkurang karena kematian Sedangkan kematian berkurang searah dengan penurunan populasi Jadi gambarnya tampak populasi menurun menuju 0 atau goal seeking Loop ini disebut loop negatif atau balancing Gambar atas ini adalah gambar behavior over time Atau pola perilaku Yang dibawah adalah struktur sistem yang digambarkan dengan kausal loop diagram Kembali ke contoh kasus populasi Indonesia Populasi tumbuh eksponensial seperti dalam gambar ini Jika dinamika populasi ini ditimbulkan oleh struktur kesisteman seperti yang digambarkan dengan kausal loop diagram ini Maka hubungan sebab akibatnya bisa tergambarkan Jika pertumbuhan populasi itu akan diubah arahnya Maka intervensinya pada fertilitas Ini contoh penggambaran intervensi atas sistem populasi Berikut adalah contoh soal kausal loop diagram Masih sederhana ya contoh soalnya Jumlah penduduk kota A semakin banyak Ketersediaan air atau kecukupan air di kota A semakin kecil Ketersediaan air akan searah dengan migrasi ke kota A Migrasi ke kota A akan menambah jumlah penduduk di kota A Loopnya balancing Ketersediaan air ini juga ditentukan oleh pasokan air selain dari jumlah penduduknya Jalan pintas mengidentifikasi loop negatif adalah sebagai berikut ini Jika jumlah polaritas negatifnya ganjil Maka loop akan negatif atau balancing Contoh-contoh soal lainnya akan disampaikan di video lain Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa di video lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video lainnya Sampai jumpa di video lainnya Sampai jumpa di video lainnya